Intro Ratusan warga SKB menolak kehadiran pasien Corona COVID-19 yang hendak diisolasi di unit pelaksanaan teknis Balai Latihan Kerja di SKB Kecamatan Batin 3 Kabupaten Bungo Jambi Jumat 28 Agustus 2020 Dari pantauan di lapangan, ratusan warga bertahan di lokasi karena tidak ingin ada pasien COVID-19 di Balai Latihan Kerja SKB Kecamatan Batin 3 Mardawi, salah satu warga SKB, mengatakan kehadiran pasien Corona di SKB sangat mengganggu warga sekitar Ia berharap kepada pemerintah untuk segera memindahkan tempat karantina pasien Corona dari gedung BLK ke tempat yang lain mengingat di sekitar gedung BLK ini kan banyak rumah dan sekolah Kami sebagai masyarakat SKB, ia tetap merasa terganggu dengan adanya kebijakan pemerintah yang menempatkan pasien COVID-19 ini di BLK Terutama juga, ini BLK juga dipenuhi oleh penduduk yang sangat badan Sudah itu, juga pemerintah harus tahu juga Ini area SKB, terutama dekan BLK ini Ini kan sentra pendidikan Mulai dari kegiatan-kegiatan anak-anak belajar maupun kegiatan-kegiatan olahraga dan lain sebagainya dan kegiatan-kegiatan tempat-tempat anak-anak bermain yang di SKB ini Terus, kami juga dari warga SKB sangat disayangkan ketika memang diputuskan pasien COVID-19 ini ditempatkan di SKB Kan masih banyak tempat-tempat yang lainnya bisa untuk penempatan pasien COVID-19 ini Dikutip dari salah satu media online berdasarkan keterangan juru bicara Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bungo Dr. Sapa Rudin Matondang menjelaskan Karena mendapatkan penolakan dari warga maka pasien corona akan kembali dievakuasi di Resud Haji Hanapi Muara Bungo Soekardi, News TV, melaporkan